Ketika manusia itu bekerja keras, punya niat, punya keinginan, punya kaikan dan semangat yang tinggi untuk mendapatkan hidayah, maka Allah pun akan berikan hidayah yang begitu banyak kepadanya. Tapi andai kata seorang manusia tidak mau dia untuk menggapai hidayah, tidak ada usaha, tidak ada ikhtiar, tidak ada doa, tidak ada perjuangan, tidak ada kesungguh-sungguhan, tidak ada sesuatu yang dia lakukan untuk mendapatkan tambahan-tambahan hidayah, maka tentunya orang tersebut hidayahnya pun akan berhenti atau semakin berkurang, berkurang dan Allah cabut akhirnya hidayah pada diri seseorang. Maka kita berusaha ini sama-sama, semua siapapun dia, nabi dan rasul, para sahabat nabi SAW, para tabi'in, para ulama, siapapun mereka, selama dia muslim maka dia wajib untuk berusaha terus menggapai hidayah-hidayah kelanjutan, karena hidayah itu berlanjut, berkesinambungan. Dan kata Allah orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini kan, tidak ada orang yang lebih mulia dibandingkan orang bertakwa, dan orang itu bisa bertakwa kenapa? Karena dia banyak mendapatkan hidayah.